Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami Melaunching program unggulan Bapenda Kabupaten Sukabumi Yaitu Gebiar Sipenyum Gerakan sadar membayar pajak dan retribusi Melalui pelayanan masyarakat terpadu Di Gorvenyu Tinju Palabuhan Ratu Senin 26 Agustus 2024 Peluncuran program yang diikuti sebanyak 1.600 kepala dusun Atau Kadusi Kabupaten Sukabumi itu Dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Haji Adesuryaman Kepala Perangkat Daerah Serta tamu undangan lainnya Sejumlah inovasi yang termasuk dalam Gebiar Sipenyum ini Antara lain Pada Nikahya Penyepadanan Nik Nilai Objek Pajak atau NOB Dan Objek Tanah Lainnya Smart Bapenda Sistem Manajemen Aplikasi Masyarakat Terpadu Badan Pendapatan Daerah Sipenyum Retribusi dan Pajak Edisi Nyabet Untung Dan Pastel Isi Pasar Pelayanan Pajak Teladan Dan Terintegrasi Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami Mengaku sangat bersyukur Adanya program baru Yang diluncurkan Bapenda Kabupaten Sukabumi tersebut Beliau menilai Program Sipenyum Diakini mampu Mendorong pendapat asli daerah PAD Kabupaten Sukabumi Yang semakin lebih baik Bupati menyatakan Meningkatkan PAD ini Tidak mudah Sehingga perlu adanya Kolaborasi pentahelik Dari semua pihak Termasuk peran aktif Kepala Dusun Di setiap desa Dituntut agar lebih intens Terhadap masyarakat Bahkan ke depan PMK Sukabumi Akan memberikan reward Beasiswa kuliah Selain motor dan umroh Bagi desa-desa Yang bagus membayar pajak Dirinya berharap Kepada para kadus Di Kabupaten Sukabumi Agar terus bersikeras Membantu pemerintah daerah Dalam meningkatkan PAD Demi pembangunan yang merata Dan kesejahteraan Masyarakat lebih baik Di tempat yang sama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi Herdi Somanteri Menjelaskan Program Gebiar Sipenyu Akan menjadi kebiasaan Pemerintah Untuk hadir di tengah-tengah Masyarakat Dalam memberikan Pelayanan yang lebih mudah Dan murah Gebiar Sipenyu Merupakan sebuah inovasi Pelayanan masyarakat Dimana masyarakat Bisa mendapatkan Transaksi pembayaran pajak Dan retribusi Seperti PBB Dan non-PBB Pajak restoran Hotel BPHTB Dan bahkan masyarakat Bisa mendapatkan Pelayanan pajak Kendaraan bermotor Baik mobil Maupun sepeda motor Di salah-salah Kesempatan tersebut Dilaksanakan penanda tanganan Komitmen kerjasama pelayanan Oleh Bapenda Dengan beberapa instansi terkait Juga dilaksanakan Pengundian Door Price Umroh Dan kendaraan bermotor Oleh Bupati Sukabumi Beserta Kepala Perangkat Daerah lainnya Demikian Informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Gorvenyu Tinju Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Tim Peliput Melaporkan Terima kasih telah menonton!